Allahu akbar, Allahu akbar Maka semua kesulitannya tadi Biayanya, keringatnya, tenaganya, waktunya Akan dicatat oleh malaikat dengan izin Allah Untuk menjadi timbangan yang meringankan langkah dia ke surga di akhirat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nusallim wa nusallimu ala akhidul al-anbiayi wal-mursali Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi Ila yawm al-din amm al-da'at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penuntut ilmu Itu diistimewakan oleh nabi Dengan berbagai keistimewaan Di antara hadith yang sering dikutip oleh para ulama dalam kitab mereka Untuk mengingatkan keistimewaan penuntut ilmu Adalah hadith riwayat sahabat Abu Darda Radiyallahu ka'ala'an hu Tersebut dalam sunan ibn Maya Nomor hadith 233 Hadithnya cukup panjang Tapi sering dipotong Sehingga seakan terlihat Beberapa versi hadith Padahal kalau digabungkan Itu satu hadith yang sama Nabi bersabda Man salaka tariqan Yaltamisu fihi ilma Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Man siapapun Ismun mawsul Yadullu ala fardiyatil jawa Huruf sambung konjungsi Tapi menunjuk kadang pada subjek atau objek Tunggal tapi bentuknya umum Jadi kalau diartikan begini Siapapun Laki-laki kah Perempuan kah Besar, kecil, tua, muda Setiap personalnya Bukan kelompoknya Setiap orangnya Kata Nabi Yang berusaha menempuh perjalanan Untuk datang ke madris ilmu Dan kalimat jalannya menggunakan tariq Jadi ada syariah Ada fariq Itu berbeda Syariah Jalannya lebar Itu syariah Di depan Jalannya lebar Kalau lebar Tantangannya itu Tidak terlampau sulit Ada alternatif jalan Kemacetan berkurang Tapi kalau fariq Itu setidaknya Punya dua pengertian Satu Jalan kecil yang berliku Tidak mudah dilalui Yang kedua Itu bisa berarti Jalannya lebar Cuman padat Untuk sampai ketujuan Kadang tidak mudah Ada yang teman-teman Mungkin dari daerah Yang tidak mudah Ada yang pakai pesawat Ada yang pakai kereta Ada yang lewati pulau Dan sebagainya Untuk belajar Maka apa kata Nabi Siapapun yang menempuh Perjalanan dengan suasana tadi Untuk belajar pengetahuan Walaupun sedikit Pakai nakirah Mungkin belajar satu hadith Satu huruf ayat Al-Quran Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Maka semua kesulitannya tadi Biayanya Keringatnya Tenaganya Waktunya Akan dicatat oleh malaikat Dengan izin Allah Untuk menjadi timbangan Yang meringankan langkah dia Ke surga dia Jika ikhlas dia Kemudian Ini yang menarik Belum selesai hadithnya Dan sungguh para malaikat itu Membentangkan sayapnya Sejak penuntut ilmu itu Keluar dari tempat dia tinggal Jadi teman-teman ini Ya ikhwan akhwat Sejak keluar tempat tinggal Di rumah Di apartemen Di kosan Kontrakan Itu malaikat Membentangkan sayapnya Sampai dia berangkat Selama di jalan Duduk di madris ilmu Sampai pulang Kalau malaikat Sudah diredaksikan Membentangkan sayapnya Maka setidaknya Ada dua Sampai tiga Pengertian disitu Satu Bisa mengaminkan doa Karena itu di jalan itu Sebelum berangkat Sampai di madris ilmu Isi dengan doa Mungkin ada sekian Permohonan kita Kepada Allah Yang belum terkabul Mungkin ini waktunya Mustajabnya disini Saya pernah Sampaikan materi ini Pada seseorang Yang ingin sekali berhaji Saya saat mengajar Manasik Jadi setahun sekali Saya buka pendidikan Manasik Untuk semua orang Yang ingin belajar Apakah berangkat Saat itu atau tidak Saat yang lain Memvideokan Ada yang melihat Ini yang satu Dia menyimak Dengan baik Kemudian dia berdoa Dalam hatinya Dia minta Saat ta'alim berlangsung Ya Allah Saya ingin haji Tapi saya tak punya Kemampuan untuk Berangkat saat ini Tapi saya seakan merasa Di depan Ka'abah Ya Allah Nangis dia Pulang-pulang Dia kemudian Jadi imam di musallah Dia bacakan Langkaian ayat haji Al-Baqarah 196 Sampai 203 Tiba-tiba Terdengarlah oleh seseorang Makmum di belakang Bapak imam disini Iya Mustora disini Iya Bapak tadi baca Ayat-ayat haji ya Pak Iya Sudah haji belum? Belum Pak tahun ini haji ya Saya ongkosin pakai Wan haplis Ijabah Ya Boleh jadi ada yang kelihatan Belum ada jodohnya Ya Allah Minta Pekerjaan ini mudahkan Minta Yang kedua Itu istighfar Jadi begitu anda istighfar Malaikat mengatakan Amin Ya Allah Ampuni dosanya Makanya orang-orang Yang rajin ke madris ilmu Itu direkomendasikan Oleh para ulama Di antara hal yang bisa Menurunkan bagfira Allah Itu madris ilmu Pernah dengar orang Yang pernah membunuh Seratus orang? Mabuk dia Wah itu mabuknya Udah hatam Jangan saingan Mabuk hatam Maaf Berkelahi Hatam Bunuh orang 99 Konsultasi Dikasih tahu Ini sulit obatnya Awalnya nanti Kalau ada imam Maaf ini Ada ustaz Jangan terlampau keras Kalau memang ada orang Ingin berubah Berikan jalan untuk berubah Ketika kemudian Tidak ada jalan Kata orang ini Sulit taubat Bunuh sekalian Gendap seratus Konsultasi pada Seorang syikh Allah selalu Membuka jalan Untuk kembali Tidak ada manusia Yang sempurna Maka diberikan jalan Orang ini Ini yang paling bagus Datanglah pada Ustadz Fulan Cobalah Engkau datangi Madrisnya Dan minta Bimbingan untuk kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diketika orang ini Ingin taubat Ditunjukkan ke madris ilmu Di jalan dia menangis Ya Allah Aku ingin taubat Ya Allah Istighfar dia Aku ingin berubah Kandar Allah Belum sampai ke masjid itu Belum sampai ke madris ta'limnya Tiba di pertengahan Jadi kalau ini madrisnya Baru di tengah-tengah Lebih sejam kau sedikit Dia berharap Datang ke madris ilmu Di pertengahan maut Datang lebih cepat Menjemput dia Meninggal Seketika pada saat itu Dalam keadaan Sedang taubat Maka apa yang terjadi Turun perintah Allah Seketika mengantarkan Diterima taubatnya Kemudian diperintahkan Untuk memasukkan dia Dalam golongan Hamba Allah yang soleh Dengan surga Disini yang dimaksudkan Quran Salah keempat An-Nisa Ayatnya ke seratus Paling kiri Sebelah bawah Di mushab Perhatikan kalimat Qurannya Ketika Allah Menyebutkan Golongan-golongan Orang-orang yang hijrah Hijrah itu Berusaha meninggalkan Yang dilarang oleh Allah Berubah menjadi baik Maka diantara mereka Ada yang langsung Diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada orang Yang berinisiatif Berubah jadi lebih baik Ingin hijrah Saya mau tinggalkan miras Saya tinggalkan Saya tinggalkan yang haram Saya ingin lebih baik lagi Kalau dia kemudian Taubat Dan masih hidup Ada kesempatan Beraktifitas Kata Allah Saya akan berikan Kepadanya satu Ketenangan Jadi kalau hijrah Pertama kali Yang didapat bukan dunia Tapi perasaan lebih tenang Kalau gak percaya Silahkan Anda jarang ke masjid Tiba-tiba kemudian Pengen ke masjid Sekali anda terbiasa Jadi ahli masjid Ketenangan akan hadir Dalam jiwa Anda jarang Baca Quran Tiba-tiba pengen Baca Quran Sekali anda baca Quran Ketenangan hadir dalam jiwa Kalau tak percaya Silahkan Anda masuk masjid saja Tenangnya sudah beda Dengan yang di luar masjid Apalagi dekat asif Tidur aja Saking tenangnya Itulah hidayah Tapi kalau kemudian Tiba-tiba Ini yang dimaksud ayatnya Ini ayat mengisahkan Salah satunya Pengalaman orang tadi Di masa lalu Kalau ada orang Pengen hijrah Ingin berubah Tiba-tiba Dalam berubahnya itu Taubatnya Belum sempat Dia sempurna Mengerjakan amalan Baru taubat Maut datang Lebih cepat Dari apa yang dia bayangkan Diterima Taubatnya Dituliskan pahalanya Dan surga menanti Maka berbahagialah Teman-teman Di antara sekian Hamba Allah yang hadir Saat ini Tinggal menetap Di Korea Atau Busan sekitarannya Kita yang diperkenankan Oleh Allah Hadir di maddis dan masjid ini Mudah-mudahan Ini jadi asbab hidayah Untuk kita semua Dan termasuk Dalam hamba-hamba Yang dianggap Soleh oleh Allah Subhanallah